SM Store Amanah Dalam Muamalah Ayat ini disebutkan oleh para ulama tafsir diantaranya apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Kathir nanti bisa dibuka di dalam tafsirnya ketika beliau menjelaskan tentang ayat yang mulia ini beliau mengatakan begini kita awal dari awal ya beliau mengatakan dan berpegang tegulah kalian dengan tali agama Allah secara menyeluruh dan jangan kalian bercerai berai Allah mulai ayat ini dengan mengatakan kata kerja perintah dalam bahasa Arab itu disebut dengan kata kerja perintah yang mana di dalam pandangan para ulama fikir atau usul al-amru yadullu alal wujub ketika Allah menyebutkan tentang perintah di dalam Al-Quran maka perintah itu bermakna wajib bermakna wajib jadi dari sini kita bisa tahu Allah menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan tali agama Allah atau dengan tali Allah itu hukumnya adalah wajib hukumnya wajib meninggalkannya maka perbuatan dosa jadi hukum berpegang teguh dengan tali agama Allah di sini hukumnya wajib kemudian dikatakan bihablillah dengan tali Allah apa itu tali Allah kata Imam Ibn Kathir biahdillah yaitu dengan perjanjian atau batasan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mana yang dimaksud dengan tali agama Allah di sini adalah Al-Quranul Kirim bahwasannya kita itu harus berpegang teguh dengan apa yang menjadi pedoman hidup kita Al-Quran Sunnah Nabi SAW sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis beliau mengatakan aku tinggalkan dua hal yang apabila kedua hal ini kata Nabi SAW kalian berpegang teguh dengan keduanya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya maka Nabi SAW mengatakan yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah sunnah-sunnah beliau yang mana sunnah Nabi itu menafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Kirim